Ajaklah karyamu Adil dan dengarlah jalanku Baca segala bangsa Yang maha kuasa Gulian yang maafu Bersadar ajaklah karyamu Adil dan dengarlah jalanku Baca segala bangsa Yang maha kuasa Gulian yang maafu Layaklah segala bangsa Sujud kepadamu Suat jawa layak kudus Layak di sumpah Layaklah Layaklah Sekala bangsa Sujud kepadamu Suat jawa layak kudus Layak di sumpah Suat jawa layak Untuk kami tinggikan Tuhan Maturah Kami satukan hati kami, kami angkat suara kami, Menyebalkan Tuhan dan Raja kami, Dengan sekenap hati, dengan sekenap jiwa, sebala dia Tuhan. Terima kasih. 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 syukur pada malam hari ini apabila Zoom meeting kali ini kami boleh hadir dan kami percaya Kau siap memberkati kami dengan beberapa kesaktian yang kami lihat setelah kami boleh dengar bahkan firman Tuhan yang sudah engkau sampaikan dan kututipkan lewat hambamu Pak John Thompson Tuhan berapi setiap kami baik bersaksi, pembicara maupun kami yang mendengar kami percaya di dalam nama Yesus malam hari ini kita semua tiap diberkati Tuhan amin, puji Tuhan ya, baik selamat malam, sekali lagi kami sapa terlebih dahulu untuk Pak Murtopo Munandar ini jauh nih dari Purwokerto tinggalnya di Pekalongan ya Pak ya puji Tuhan oh di Purwokerto juga haleluya kemudian Pak Pak Hockman juga di Purwokerto ini lumayan jauh ada yang lebih jauh lagi dari Jogja ini Theo puji Tuhan malam hari ini kalau saya sebut satu persatu banyak karena yang ya puji Tuhan saya tidak akan sebut satu persatu tapi malam hari ini mari kita sama-sama kita menikmati hadirat Tuhan pada malam hari ini dan kita percaya semua kita siap diberkati amin saudara amin puji Tuhan dan ini kami persilahkan lagu Mars Pulga Osel terlebih dahulu penjumpang ujian dan tolong keselamatan menjadi laskar-laskar Tuhan yang jalan berpikung yang padaku meneru kita tetap berdiri terku bersaksi untuk Tuhan bahwa Yesus satu-satunya jalan mendapat keselamatan hanya Yesus yang satu-satunya jalan memberikan karena Yesus lah Tuhan karena Yesus lah Tuhan ini misi kami 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 G B M F I Sampai berjaya ke tangan dengan perisai iman bersaksi untuk nampak Tuhan bersaksi untuk nampak Tuhan bahwa Yesus satu-satunya jalan mendapat keselamatan karena Yesus yang sanggup memberikan karena Yesus lah Tuhan karena Yesus lah Tuhan ini misi kami ini misi kami F G B M F I ini misi kami ini misi kami F G B bersih B dan baik baik berjaya ke tangan dengan perisai iman bersaksi untuk nampak Tuhan bersaksi untuk nampak Tuhan untuk nampak Tuhan ini misi kami Terima kasih. 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 Karena semua member-member arus ke gerejanya masing-masing. Kemudian siapakah yang boleh menjadi member puluh bosbal? Mungkin ada pertanyaan. Setiap pria boleh ikut menjadi member puluh bosbal. Tetapi khusus untuk hamba Tuhan atau gembala. Belum diperkenankan menjadi pengurus inti. Tetapi untuk member atau yang lain boleh dipersilahkan welcome di puluh bosbal. Kemudian puluh bosbal ini mengadakan pertemuan yang disebut dengan fellowship. Tadi persekutan fellowship. Fellowship itu ada namanya breakfast meeting. Itu pagi hari. Ada namanya lunch meeting. Ada namanya dinner meeting. Jadi diadakan di tempat-tempat terbuka. Tidak boleh diadakan di gereja. Semua misalnya di restoran, di pape, di hotel. Itu diadakan. Nah di sini juga ada istilah-istilah di puluh bosbal ini. Kita bukan menyebut berkotbah. Tetapi sering firman. Kemudian pengkotbahnya disebut pembicara. Nah itulah kira-kira. Dan lebih sering juga di puluh bosbal ini kita mengucapkan bukan salam. Tetapi salam orang-orang terbahagia di dunia. Jadi salam orang-orang terbahagia di dunia. Begitu. Kemudian kami juga punya motto yaitu Isbana over us islam. Artinya yang diutamakan adalah kasih. Kasih persaudaraan di dalam puluh bosbal ini. Yang teristimewa puluh bosbal ini, Kami tidak akan pernah memungut perpuluhan. Tidak akan pernah memungut perpuluhan. Dari member, semua perpuluhan itu biarlah diserahkan kepada gereja mereka masing-masing. Tetapi kami puluh bosbal kalau ada yang memberikan ucapan syukur, dengan sukarela, itulah yang dipersilahkan kepada puluh bosbal. Nah itulah kira-kira puluh bosbal ini. Di Indonesia ini sudah ada hampir 700 chapter. Nah chapter itu sama dengan sejenis gereja. Tapi kecil-kecil. Itu disebut chapter. Bukan gereja. Chapter. Yang diberi ketuanya atau gembalanya disebut chapter presiden. Chapter presiden. Begitulah kira-kira puluh bosbal ini. Dan di Jakarta Utara ini ada di Kelapa Gading, atau Jakarta Utara atau Kelapa Gading, ada di Sunter, ada di Bekasi, ada di Jakarta Timur. Karena kami terdiri dari empat area. Yang disebut di sini sekarang ada regional presiden yang membawahi empat daerah tadi. Bagi Bapak Ibu atau Bapak-Bapak yang ingin bergabung, nanti silakan menghubungi. Pak Robert atau kami-kami juga. Di samping ada puluh gospel pria, juga ada LOF. Jadi Ladies of the Fellowship, ada istri-istri para FCB men. Itulah kira-kira secara singkat puluh gospel bisnisman fellowship internasional. Amin. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Pak Sastra cukup jelas. Jadi bagi audiens yang pada malam ini boleh hadir di tempat ini. Saya percaya kita sudah mengerti apa itu visi dan misi daripada puluh gospel. Bagi saudara yang belum bergabung, saya undang boleh bergabung. Istri-istrinya yang belum masuk LOF, di perserahan daftar di LOF. Mari kita bersama-sama untuk pelayan di Tuhan. Baik. Waktu terus berjalan. Kita malam hari ini di Flyers ada tertulis ada dua kesaksian. Tapi rupanya hari ini spesial ada kesaksian apa namanya, guest star dari Purwakerto. Malam hari ini kita akan mendengar kesaksian pertama terlebih dahulu, yaitu Pak David Herbiakto. Pak David Herbiakto sudah hadir. Kami perselakan Pak David untuk menyaksikan kemurahan Tuhan. Pak David ini adalah seorang pengusaha transportasi. Dan ada bidang-bidang lain tentunya. Puji Tuhan. Tujuh menit kami persilakan Pak David. Ya, buka micnya. Shalom. Gimana Pak? Pak Robert? Jelas. Jelas ya? Ya. Oke. Salam orang-orang terbahagia di dunia. Perkenalkan saya David. Saya usaha di bidang transportasi bus. yang mau saya saksikan adalah penyertaan Tuhan itu luar biasa ya. Jadi mungkin teman-teman semua pada tahu bahwa usaha transportasi di masa pandemi ini enggak terbukul sih, tapi sangat terbukul. Ya, karena orang, mobilitas orang itu enggak ada. Pada takut. dan pemerintah juga melarang mobilitas penumpang. Jadi, itu yang pertama ya. Posisinya itu kita sekarang cuma jalan mungkin 30%. Terus yang kedua. Terus yang kedua, saya bulan Agustus 2019, itu enggak tahu kalau ada pandemi. Saya memulai merenovasi rumah. Anggaran sudah ada, semua sudah ada komplit ya. Mulai Agustus 2019 diperkirakan selesai Agustus 2020, satu tahun. Dan saya juga harus pindah dari rumah itu, menyewa apartemen. Jadi, waktu Maret kena pandemi itu, itu mau enggak mau pembangunan stop. Pembangunan stop hampir, ya mungkin satu bulan. Satu bulan stop. Ada suara apa ya? Ya, halo? Pembangunan stop ya. Mike-nya, Pak David. Mike-nya tolong dibuka, Pak David. Halo? Ya? Oke, Pak. Halo, Pak? Oke? Oke, Pak ya? Oke, oke. Jadi, Maret kena COVID, itu sebetulnya kan bulan Juni awal itu kan mau lebaran ya, lebaran. Tapi karena kena COVID, enggak jadi lebaran. Perhitungannya meleset semua. income cash flow-nya terganggu, pembangunan stop, ya. Jadi, efeknya itu domino. Nah, setelah pembangunan mulai-mulai jalan, itu cash flow anggaran yang harusnya buat pembangunan itu saya pakai buat perputaran overhead dan cash flow itu. Cash flow sehari-hari. Akhirnya paket. Ada suara, Pak. Halo? Bisa? Bisa dengar? Ya, oke. Jelas, jelas. Ya, oke, Pak. Jadi, saya sih, enggak stres ya, tapi stres berat. Karena itu rumah baru separuh, masih berantakan sekali, cash flow-nya udah mepet, masih kira-kira butuh waktu 8 bulan lagi. Kontraktor sudah mulai nagih. Saya cuma doa Tuhan, aku enggak kuat, Tuhan. Jadi, yaudah, apa yang terjadi aja. Tapi, mujizat pertama ya, itu saya telepon satu BPR di Solo sana ya. Pak, gimana nih, Pak? Kalau situasi begini, pandemi begini, enggak ada yang, saya dengar-dengar di Bank Permata semua itu kan enggak ada yang menyalurkan kredit gitu. Terus, saya ajukan ke BPR Solo itu, teman-teman, tapi apapun kan harus mengikuti sistem OJK, kalau enggak layak ya enggak bisa. Tapi, satu kenyataan bahwa pengajuan saya yang mungkin setengah hati itu, itu disetujuin. Nah, mau enggak mau saya harus ke Solo, karena naik pesawat sangat riskan, saya melalui kendaraan ya, mobil ke Solo, 6 jam, dari Jakarta. Sampai sana, saya cuma tanya satu sama direkturnya, Pak, kenapa sih Pak, kok bisa pengajuan saya ini disetujuin? Nah, ini jawabannya Pak Bun namanya ya, direktur utamanya BPR itu. Pak David, saya sendiri juga heran, saya ini enggak menyalurkan kredit sama siapapun, selain sama Bapak. Jadi, merasa saya memang harus kasih kredit sama Bapak. Ini luar biasa bener. Saya sampai, Tuhan, Tuhan. Jadi, Pak Bun sendiri, Pak Bun itu direkturnya, Pak David cuma cari, mana ada bank yang saat ini memberi kredit? Ya, cuman, tapi kenapa Pak? Enggak tahu saya. Akhirnya tetap apapun, saya diberi pertolongan sama Tuhan, itu yang pertama. Saya dapet kredit itu lumayan, lumayan besar, tapi masih kurang. Karena punya pembangunan ini juga, itu enggak besar. Tuhan ini masih kurang. Saya tuh selama di apartemen, itu kan pengiriman surat-menyurat, kartu kredit semua kan di rumah lama. Eh, saya waktu meninjau pembangunan itu ada surat dari salah satu bank swasta gitu kan. Saya lihat tuh, oh ini perpanjangan kartu kredit ini ya, saya pikir ya. Terus, biasa aja saya kantongin, begitu saya sampai di apartemen, saya buka. Saya lihat kan, loh, kok anu kayaknya beda ini, bentuknya itu kayak bagus gitu kan. Terus saya lihat, limitnya, limitnya itu buat saya sih enggak besar, tapi sangat besar. Sampai saya tuh telepon ya, telepon sama banknya. Mbak, ini apa salah ketik ya? Angka segini, limit segini di masa pandemi. Apa salah ketik itu? Oh enggak, Pak, memang segini. Ini juga hal yang luar biasa. Kartu kredit limitnya besar sekali. Besar sekali. Ya, hampir ya saya sebutkan aja, 330 juta. Satu kartu kredit. Nah ini kan bukan saya itu apa, saya cuma berpikir begini ya. Di saat kita tuh punya masalah apapun, selama kita tuh tidak merugikan orang apapun ya. Dan ini lembaga-lembaga yang legal memberi kita tuh satu fasilitas. Pasti saya ambil. Jadi kekurangan kontraktor pembangunan saya ini tepat 350 juta. Kalau ini saya gesek semua ya, itu bunganya mungkin 2,5% per bulan. Tapi Tuhan kasih jalan lagi. Jadi kita ini ada satu cara ya, dibantu istri saya, itu bisa dua tahun ya, bunganya cuman 5% per tahunnya. Jadi dua tahun bunganya itu cuman 10% dibagi 24. Itu sangat-sangat ringan dan gak ada provisi, gak ada macam-macam. Tepat ini langsung saya bayar. Hari ini teman-teman saya transport barusan tadi saya telepon pariwisata, barus pariwisata, sampai udah mau dijual gak laku, mau ditarik leasing, leasingnya juga mau taruh kemana, saking banyaknya besitaan, tapi hari ini, puji Tuhan, 14 unit, 14 unitnya di tangan Tuhan hari ini bisa jalan 80%. Aduh, kalau mikir itu ya, Tuhan, Tuhan, sampai speakless ya. Istri saya itu benar-benar melihat kesaksian ini, dia itu sudah gak bisa ngomong apa-apa. Isinya cuman tiap hari mencap syukur, Tuhan. Padahal kita tuh pernah mengalami stres. Ini apa yang mau dijual, kalau pembangunan macet kita gak bisa pindah, malu kontraktornya, terus nanti bagaimana, apartemen itu harus sewa. tapi hari demi hari saya menguatkan kepercayaan saya. Saya selalu ingat, diingatkan Tuhan, setiap tengah malam saya paksakan bangun untuk doa, untuk mendengar suara Tuhan. Jangan khawatir. Masmur 23, ayat 1 pun, Aku gembala yang baik. Tak kekurangan Engkau. Teman-teman, kalau Tuhan menolong saya, yang tidak ada apa-apanya ini, dan saya percaya, setiap pengusaha, setiap anak-anak Tuhan, pasti, pasti juga akan mengalami hal yang sama. Pemeliharaan Tuhan itu ajaib. Luar biasa. Sekian, teman-teman. Semoga menjadi berkat buat semuanya. Terima kasih. Tuhan berkati. Tuhan, luar biasa. Kesaksian dari Pak David Terbiako. Lebih sedikit, Tuhan. Tapi kita bersyukur kesaksian ini bisa menjadi berkat bagi setiap kita. Baik, selanjutnya. Kita akan mendengar juga kesaksian dari seorang pengusaha. Kalau tadi kita mendengar pengusaha transportasi, sekarang kita mendengar pengusaha ekspedisi. Namanya juga sama, David. Beliau adalah David Halatu. Ini apa namanya, dari Indonesia Timur, dulu, tapi sekarang ada beliau di Jakarta, beserta istrinya ada di sini. Kami bersama, Pak David Halatu, mungkin saksiannya bisa dipersinggap. Puji Tuhan. Waktu kami persilakan. Mic-nya dibuka, Pak. Pak David, ya. Selamat malam. Ya, selamat malam. Selamat malam. Saya mau ucapkan konsil Pak Coy dulu. Kepada yang merayakan Imlet pada tahun ini. Saya pasti mau katakan bahwa orang-orang yang berbahagia selalu diberkati Tuhan. Amin, amin. Dan malam hari ini saya percaya juga bahwa seluruh full gospel yang sebagai orang yang diberkati Tuhan hari ini juga merasakan suku cita besar daripada Tuhan. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal mengenai kesaksian saya, saya adalah seorang hamba Tuhan, juga seorang pengusaha. Ini yang sangat berbahaya, seorang pengusaha dan menjadi seorang hamba Tuhan. Gembala lagi. Nah, di sini saya sudah berusaha mulai dari tahun 86 sampai saat ini. Perjalanan hidup saya ya sungguh luar biasa yang Tuhan memberikan kekuatan dan memberikan jalan kepada saya supaya sampai saat ini saya bisa bertahan. saya mau katakan bahwa pada masa-masa pandemi ini banyak hal yang terjadi dalam perusahaan kami. Artinya bukan hanya perusahaan kami saja, tapi juga rekan-rekan kami yang punya permasalahan yang sama. Klien-klien kami juga banyak hal yang kita hadapi bersama-sama. Hanya saya setiap hari sebagai orang yang percaya kepada Tuhan selalu saya bersyukur kepada Tuhan bahwa semua hal yang terjadi selalu saya bersyukur bahwa Tuhan selalu baik. Amin. Di sini saya melihat bahwa ada sesuatu yang Tuhan inginkan berbicara kepada saya supaya saya harus sedih baik lagi dari hari-hari yang sebelumnya. Karena saya belajar melihat dari firman Tuhan beberapa hal yang kita dapat kita harus lebih bersandar kepada Tuhan dan juga jangan putus asa dalam segala kehidupan kita selama ini. Saya bekerja punya relasi-relasi saya mau bilang besar ya besar juga mau bilang kecil ada juga yang kecil tapi semua itu puji Tuhan setelah saya setiap hari dan istri berdoa-berdoa supaya bisa kita melanjutkan pekerjaan ini dengan sungguh-sungguh supaya karyawan semua orang yang bisa diberkati kami juga melakukan dengan baik. terutama kalau mau katakan klien yang besar kami adalah perusahaan Salim perusahaan Sinarmas Group perusahaan dari Sinarmas Group adalah Smart dan lain-lain dan juga Wilmart itu semua perusahaan besar kadang-kadang mereka sendiri menyatakan bahwa saya yang paling banyak dananya daripada mereka nah sinilah saya mereka melihat dari mana saya juga tidak tahu tapi saya punya Tuhan Tuhan yang luar biasa yang sering memberikan kami kekuatan yang punya dana yang paling besar untuk memelihara kami di dalam perjalanan hidup beberapa tahun dari tahun 86 sampai dengan 97 luar biasa kami diberkati dipulihkan luar biasa diberikan bermacam-macam berkat dan ujian bagi kami dan setelah itu tahun kemudian tahun 2000 kami dihajar demikian rupa diingatkan oleh Tuhan kami bangkrut 12 tahun semua yang kami punya hilang disitu saya mulai bersungut-sungut kepada Tuhan eh pada saat itu saya belum sebagai hamba Tuhan saya baru jadi hamba Tuhan tahun 2002 pada saat bangkut 1987 1988 itu saya bersungut-sungut saya bilang Tuhan kenapa saya harus seperti ini tapi itulah Tuhan inginkan merobakan seseorang seperti Nabi Menepi Ayu yang diubahkan walaupun kekayaan yang begitu besar kita tidak bisa mengandalkan kekayaan tapi apabila kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita maka Tuhan akan memulihkan saudara dan saya itulah yang saya percaya bahwa setiap orang kalau bersandar kepada Tuhan apapun yang menjadi persoalan dalam hidup kita pasti Tuhan menolong perjalanan hidup saya itu bangkrut 12 tahun dalam kebangkrutan itu saya ikut istri saya ke dalam pelayanan lalu mulai beberapa teman katakan apa iya seorang pengusaha ikut pelayanan kadang-kadang saya malu juga tapi di dalam hati saya saya ikut-ikutan saja tapi saya tidak memiliki mau memiliki kekayaan dari pelayanan ini jadi saya berkumpul dengan beberapa teman dari Teberias untuk membangun satu persekutuan doa setiap persembahan itu saya bagi-bagi lagi kepada mereka supaya tidak ada hal-hal yang menjadi pertanyaan dalam hidup saya tapi saya 12 tahun itu sungguh menderita dan juga anak-anak dari usaha saya juga ada yang tetap setia ada juga yang tidak setia juga pergi masing-masing dan saya berdoa saya bilang Tuhan yang pergi tetap engkau berkati mereka jauhkan mereka dari tantangan jauhkan mereka dari segala kehidupan yang tidak berkenaan di hadapanmu engkau tetap berkati mereka dan ampuni kami apabila kami salah jadi perusahaan mulai tidak stabil karena juga saya mau serahkan kepada anak-anak saya belum bisa diharapkan semua masih kuliah semua masih dalam bangku sekolah yang belum bisa diharapkan untuk memberikan kepercayaan jadi berjalan berjalan pada saat jatuh itu banyak kehidupan saya menjadi tidak stabil sama sekali kalau tadi Pak David katakan membangun rumah lalu ada masalah mungkin masalah itu kecil saya punya masalah sungguh-sungguh besar dan tidak dapat di kalau orang yang tidak punya iman pasti tidak punya harapan apa-apa tapi saya berserah kepada Tuhan tidak pernah putus asa dan di saat perjalanan bangkrut itu banyak teman-teman hamba Tuhan datang mendoakan saya dan juga menguatkan saya untuk tetap semangat dan saya percaya bahwa setiap dua orang benar besar kuasanya dan juga dalam setelah itu kami semua dalam kehidupan istri saya bertindak menjual segala aset-aset untuk memelihara karyawan yang belum bisa dibayar saya bilang berikan mereka yang penting mereka karena mereka juga punya hak dan punya keluarga yang dipelihara jadi aset dimana saja dijual 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 sampai saya katakan Tuhan jangan sampai habis aset saya nanti saya mau tidur dimana tapi Tuhan menguji saya sampai saat ini saya masih tinggal dalam rumah yang Tuhan berkati sampai saat ini amin amin nah singkat ceritanya yang paling fatal sekali pada bulan the same pada bulan November tahun 2020 kami sekeluarga bukan sekeluarga sama saya sama istri dan seorang membantu di rumah mengalami COVID terutama istri saya karena sering keluar pergi apa full gospel katanya jadi pulang batuk-batuk segala macam apa yang terjadi waduh saya juga sampai bingung ini panas kok gak turun-turun karena kita tidak tahu kita tetap tidur bersama jadi apa yang Tuhan ajarkan kepada kita kita harus bersatu dalam keluarga ya kita bersama-sama saja ternyata waktu disuap disuap dikatakan negatif tapi kok beda disuap lagi dikatakan positif positif itu saya udah curiga kok rasa makan saya ini kok gak enak sama sekali istri istri saya cari tempat rumah sakit itu seluruh Jakarta tidak ada yang didapat ditolak semua full karena full lalu hari keberapa saat bulan Desember itu tanggal 8 saya merasa tidak enak langsung saya dibawa sama anak saya ke dokter spesial dokter yang saya selalu konsultasi sama dia di rumah sakit Mitra Kelapa Gading langsung disitu dikatakan saya positif lalu saya bilang sama dokter dok saya harus pulang atau gimana udah kamu harus pulang saya usahakan kamar untuk kamu di rawat disini disitu saya mulai berpikir Tuhan ada hutang yang saya harus bayar kalau saya gak berjuang bagaimana saya harus bayarkan hutang saya kalau hutang saya gak terlalu besar sedikit hanya di bawah 10M disitu saya katakan sama Tuhan tolong saya jangan tinggalkan saya pada saat saya masuk dalam isolasi di rumah sakit saya lihat kiri kanan saya yang penyakitnya sama saya juga rasa takut tapi malamnya saya berdoa Tuhan tolong saya akhirnya saya diobati penyertaan Tuhan doa-doa saudara yang menyertai maka itu saya hanya 6 hari saja di rumah sakit padahal penyakit bawaan saya ada jantung ada diabetes dokternya takutnya disitu tapi 6 hari kemudian dokter katakan sama saya kamu boleh pulang disitu saya katakan Tuhan luar biasa tidak ada seorang yang dapat menyelamatkan saya selain engkau disitulah saya bersepur bahwa Tuhan kita Tuhan yang luar biasa tidak pernah meninggalkan saudara di dalam segala kesulitan apapun kecil atau besar apabila kita setia kita sering memberikan yang terbaik bagi Tuhan maka Tuhan akan menolong setiap kehidupan saudara dan saya amin dan hutang saya pun teratasi dan bisa dibereskan karena penyertaan Tuhan bersama-sama dengan orang-orang yang percaya terima kasih Tuhan Yesus memberkati luar biasa Pak David saya percaya kalau kita bersandar sepenuhnya kepada Tuhan apapun masalah kita tinggal Tuhan tolong saya Tuhan amin baik waktu terus berjalan satu kesaksian lagi kita juga harus dengar karena ini kesaksian apa namanya dari luar kota jauh-jauh dari Prokerto mau datang ke Jakarta puji Tuhan Pak Murtopo dari Prokerto 5% tolong bisa bisa lebih singkat puji Tuhan selamat malam pria-pria terbahagia di dunia FGB man he's strong in the Lord he's strong in the Lord FGB man ya terima kasih pada Tuhan yang malam hari ini sudah diberikan kesempatan buat saya untuk bersaksi pada acara Menara Doa di TKI satu ini dan terima kasih juga buat Pak Antono yang sudah mengizinkan saya untuk menyaksikan kebaikan Tuhan pada malam hari ini nama saya Murtopo Munandar saya bergerak juga di bidang jasa sama seperti ini dua pesaksi kita yang pertama dan kedua mereka bergerak di bidang jasa saya pun bergerak di bidang jasa saya bergerak di bidang jasa pemasaran property yang diberi nama trust property agency bergabung di FGB MF5 sejak tahun 2010 dan saat ini saya dipercaya oleh Tuhan untuk menjadi sebagai regional vice secretary baik malam hari ini saya akan membawakan kesaksian yang sebetulnya kalau saya dengar dari apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman kita yang pertama dan kedua lebih kurang hampir sama masa pandemi ini boleh dikatakan adalah masa dimana banyak orang yang merasa khawatir merasa takut dan juga mengalami banyak hal yang mana untuk segi bisnis itu banyak sekali yang mengeluh tetapi justru di masa pandemi ini saya melihat bahwa perbuatan tangan Tuhan begitu luar biasa di dalam kehidupan keluarga kami ini saya akan memulainya dengan ayat yang mana saya melihat begitu luar biasa yang mana saya dapatkan di Matius 8 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-26 akan saya batakan maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia katanya Tuhan tolonglah kita binasa dia berkata kepada mereka mengapa kamu takut kamu yang kurang percaya lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu maka danau itu menjadi seduh sekali ayat ini sungguh meremah kenapa karena dulu saya sebelum ikut di dalam Wadaful Gospel setiap kali ada persoalan saya memang berdoa kepada Tuhan dan kalimat yang selalu saya keluarkan dalam doa saya adalah Tuhan tolong saya Tuhan tolong saya demikian pula kalau juga di dalam hal apapun kalau misal kita ada kesulitan di dalam rumah tangga kita ajak untuk keluarga berdoa itu pun juga sama Tuhan tolong kami nah waktu saya membaca ayat firman Tuhan ini Rok Kudus mengingatkan saya bahwa murid-murid Yesus ini adalah pelaut mereka adalah melayan yang sudah berpengalaman mereka tahu apa yang mereka terbuat pada saat kapal dalam keadaan begitu genting mereka tahu apa yang harus mereka lakukan nah waktu murid-murid ini datang kepada Yesus untuk minta tolong karena mereka pikir bahwa upaya yang mereka lakukan ini sudah tidak bisa menghasilkan buah yang baik untuk menyelamatkan kapal mereka menghampiri gurunya yang mereka percayai mampu menolong segala sesuatu harapannya hanya satu gurunya bisa membuat satu mujizat untuk menolong mereka apakah yang dilakukan murid-murid ini salah waktu saya itu merenungkan apa yang dilakukan oleh murid-murid ini adalah hal yang wajar bagi setiap manusia tetapi yang mensengangkan adalah jawaban daripada Yesus Yesus bilang mengapa kamu takut kamu yang kurang percaya nah kalimat ini yang membuat saya waktu saya membaca merenungkan ini menjadi tahannya kenapa Yesus mengatakan kamu takut dan kamu kurang percaya nah hal inilah yang menjadi remah di dalam kehidupan saya secara pribadi dan saya bersyukur pada Tuhan karena saya boleh mengikuti wadah FGBMFI dimana di wadah ini kami juga diarahkan untuk lebih tekun di dalam berdoa bersekutu dan juga kami juga sering ikut di dalam acara doa bersama dan juga sering kita mendengarkan kesaksian pembagian firman Tuhan dan kemarin di tahun 2020 itu juga diadakan FGBH itu adalah menjadi satu hal yang luar biasa secara pribadi buat hidup saya dan keluarga saya pun istri saya juga ikut FGBH juga di putaran yang pertama kedua dan saya bersyukur itu semua membuat iman kami juga bertubuh di dalam Kristus nah hal inilah yang saya mau katakan bahwa waktu kita itu di dalam persoalan waktu kita ini di dalam hal kita sepertinya terjepit yang Tuhan mau adalah kita percaya kepada Yesus bahwa ia sanggup menolong tetapi tidak perlu saya secara pribadi untuk berteriak-teriak lagi minta tolong kepada Tuhan karena iman yang Yesus kasih iman di dalam Yesus Kristus itulah yang membuat saya dikuatkan dimampukan untuk percaya bahwa Tuhan pasti sanggup menolong tepat pada waktunya dan memang selama masa pandemi ini boleh dikatakan kita selalu ada saja pertolongan Tuhan dimana ada saja closing setiap kali ada closing lagi boleh dikatakan sepanjang tahun ini justru kami melihat bahwa pertolongan Tuhan luar biasa nah maka ini malam hari ini saya hanya bisa membagikan ini bahwa Yesus itu ada Yesus itu selalu menyertai dan janji Yesus itu ya dan amin maka kita yang ada di wadah FBMFA ini kita harus yakin bahwa Tuhan pasti sanggup menolong kita terima 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 Tuhan terima terima Pak Murtopo Munandar dari Pulau Kerto baik saudara sebelum kita masuk dalam firman Tuhan kita nanti akan mendengarkan Pak Keputian terlebih dahulu kami nanti minta ada pokok doa ada beberapa pokok doa supaya Pak pertama Pak Helvin pokok doa pertama kemudian yang kedua adalah Ibu Dian Halatu nanti ada lima lembar kemudian lembar ketiga nanti Ibu Monica dan lembar keempat Pak Coki ada kami lihat ada di sini dan nanti ditutup oleh Pak Caleb Andre bagi RD untuk kalian doa Bapak kami kami persilakan Pak Denny satu pujian untuk penyebab Tuhan terlebih dahulu kami persilahkan untuk siap-siap Pak John Thompson untuk menjadi berkat bagi siap malam terlebih dahulu terlebih dahulu Bila nanti telah di bawahmu, ku percaya kuasa-Ku memulihkan hidupmu. Aku Tuhan pasti yang terbaik, walau kata-kata menghubungan diri-menegi. Tepati cuma aku tetap percaya aku Tuhan pasti yang terbaik. Bila nanti cinta sesuatu terjadi, mempercaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah di bawahmu, ku percaya kuasa-Ku memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila aku inginkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah di bawahmu, ku percaya kuasa-Ku memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. 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 Kami persilahkan. Oke, suaranya kedengarannya. Ya, dengar Pak. Terima kasih. Kita berdoa dulu yuk. Bapak, satu lagi kesempatan baik yang Kau berikan kepada kami pada malam hari ini. Hati kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Tuhan buat. Karena kami percaya segala sesuatu turut bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau ya Tuhan. Biarlah hati kami terus semakin mengasihimu. Karena kami tahu berkat-berkat ilahi, berkat-berkat sorgawi akan mengalir kepada kami apapun yang kami hadapi Tuhan. Entahkah itu baik, buruk. Tapi semuanya itu ada dalam kendali Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Biarlah mata rohani kami terbuka senantiasa. Hati kami boleh percaya. Karena kami semakin mengenal dan mengerti akan Engkau ya Bapak. Terpujilah Engkau kami siap mendengarkan Engkau. Berbicaralah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya kami semua yang percaya. Sama-sama katakan. Amen. Oke. Praise the Lord. Salam orang-orang terbahagia di dunia. Selamat malam ya. Salam sejahtera. Kita bersyukur atas perlindungan dan penyertaan Tuhan. Atas kita semua seperti kesaksian-kesaksian tadi. Bahwa memang Tuhan itu adalah Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang hidup. Memang hari-hari tidak mudah Bapak Ibu sekalian ya. Tapi kita harus semakin tahu bahwa bukan saja Tuhan beserta kita, tapi Tuhan ada di dalam kita. Seperti yang selalu saya sharekan ketika saya adiki kesempatan, saya selalu mengingatkan tentang satu statement yang jelas. Ketika dikatakan, Christ in you, the hope of glory. Kristus di dalam kamu, di dalam kita adalah pengharapan akan kemuliaan. Mungkin dunia ini tidak memberikan yang baik secara pikiran kita. Tapi percayalah bahwa Kristus yang ada di dalam kita itu akan memampukan kita bisa menjalani semuanya. Karena memang bukan kuat dan gagah kita, tapi karena roh Tuhan yang ada di dalam kita. Saya berterima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk bisa sharing malam hari ini. Khususnya kepada arti kita Pak Anton Widodo yang telah menghubungi saya beberapa minggu yang lalu untuk bisa bersama-sama berdoa ya. Terima kasih. Bisa berfellowship malam hari ini. Sekali lagi terima kasih. Saya juga merasa terhormat bisa ditunjuk sebagai salah satu penasihat di regional DKI Jakarta 1 oleh Pak Anton, oleh arti kita, dan teman-teman board yang lain. Saya lebih senang ke depan ini akan memberikan, katakanlah demikian, atau bisa menjalankan fungsi saya sebagai penasihat secara dalam arti kepengurusan. Tapi izinkan saya akan menyampaikan fungsi saya dalam kesempatan-kesempatan sharing firman Tuhan seperti malam hari ini. Karena saya tahu dan kita juga harus paham bahwa satu-satunya penasehat yang ajaib bagi kita adalah Kristus itu sendiri. Betul ya teman-teman ya? Dialah penasehat yang ajaib atas kita semua seperti kesaksian yang hebat kita dengar tadi. Tuhan dimuliakan. Kenapa saya perlu tekankan ini Bapak Ibu sekalian? Supaya mata kita selalu tertuju penuh pada dia, Allah yang hidup. Allah yang berkuasa, Allah yang aktif. Allah yang memiliki otoritas, Allah yang mau berelasi dengan kita lewat roh kudusnya, yang mau bersemayam tinggal di antara kita. Bahkan bukan di antara kita saja, tapi tinggal di dalam kehidupan kita masing-masing. Dialah yang mengelola, dialah yang menanggulangi kehidupan kita Bapak Ibu. Bukankah kita telah dijadikannya baru? Dan supaya kita semakin paham bahwa yang lama itu sudah berlalu. Kalau Tuhan katakan yang lama sudah berlalu, yang baru itu sesungguhnya sudah datang. Sedang datang dan akan datang di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Di dalam renungan kita, di dalam permasalahan kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam profesi kita dan seterusnya. Itu luar biasa kita dibawa kepada kebenaran ini. Yang nanti ujungnya, saya selalu tekankan ini. Nanti ketika itu penuh, semakin penuh, atau seiring dalam perjalanan kita mengenal Dia, seiring dengan itu pula kita semakin menjadi perwakilannya Tuhan. Menjadi representasinya Tuhan di muka bumi ini. Untuk membebaskan, untuk melengkapi, untuk kemudian bisa bermultiplikasi sebagaimana yang sering kita sebut-sebut. Supaya itu tidak hanya menjadi teori berat. Karena gini teman-teman, Bapak Ibu sekalian, hanya dengan begitulah, kalau itu terjadi dalam kehidupan kita, dengan begitulah kita meninggikan Dia di atas segalanya. Dan menurut saya, itulah pujian yang sesungguhnya. Jika firman itu teraplikasi hidup di dalam kita. Memang bagi daging ini tidak mudah, tapi itulah rencana Tuhan atas kita. Dan amin atas firmannya ini. Begitu ya, Bapak Ibu. Ini yang harus terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Khususnya dalam kegiatan kita di regional, di chapter khususnya sebagai ujung tombak pelayanan kita. Supaya terjadi apa ya, yang dicanangkan oleh nasional, terjadi transformasi. Ini yang sangat penting, ini bagus. Transformasi di dalam kehidupan kita. Berubah kira-kira begitu. Atas kita semua tanpa terkecuali. Saya juga termasuk yang sering mengingatkan kepada teman-teman apa yang ditulis oleh, katakanlah pendahulu kita, Demos Syakarian. Ketika dia menguraikan visi dan misi daripada FGBMFI, sepanjang yang saya tahu, yang saya pelajari, cari sungguh-sungguh, dan saya rasanya telah mendapatkan bagaimana dia menggambarkan tentang sekelompok orang, orang awam. Kita ini kan semua orang-orang awam. Orang-orang yang biasa. Tapi menjadi luar biasa karena karya daripada teman-teman. Nah, di dalam visi dan misi daripada full gospel ini, Bapak-Ibu sekalian, termasuk ladies of the fellowship di dalamnya, karena wanita menjadi satu kesatuan, suami istri menjadi satu kesatuan di dalam visi ini, kepada prianya Tuhan mengerjakan sesuatu yang luar biasa, terobosan, dan juga mengikut kepada para ladies of the fellowship. Dikatakan begini, Bapak-Ibu. Dia katakan dengan berani. Saya suka sekali dengan statement-statement daripada Demos Syakarian. Dia bilang begini, Kenapa tadi di atas saya ngomong tentang bahwa Tuhan itu ingin berelasi, mempunyai koneksi dengan kita. Itu diuraikan oleh Demos Syakarian itu di dalam buku Ultimate Dimension. Dia bilang begini, Ketika satu orang mencapai dimensi yang tertinggi, yaitu oneness with Christ, menyatu dengan Tuhan, berelasi dengan Tuhan, maka ia akan sanggup melakukan lebih besar daripada dapat dilakukan oleh orang-orang Kristen yang biasa. Karena begini, teman-teman, bahwa Tuhan itu sedang mencari orang-orang yang ini. Orang-orang yang mencari dia dengan sungguh hati, yang bersungguh-sungguh hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap pikiran, perasaan keberadaan hidup kita. Tidak bisa setengah-setengah yang saya tahu, dan saya mau menjadi orang di dalamnya. Saya terinspirasi banyak dengan statement-statement, tulisan-tulisan pendahulu daripada fellowship ini. Karena saya tidak memandang fellowship ini hanya sebagai organisasi saja. Saya memandang fellowship ini sebagai satu kesatuan dengan tubuh Kristus, Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak tanggung-tanggung. Dan memang itulah full gospel businessman fellowship internasional. Saya terinspirasi dengan semuanya. Setiap kali mendapat kesempatan menunungkan ini, hati saya selalu berdegup, berdegup kencang. Hati saya terbakar. Sungguh Tuhan itu, kalau kita ada di dalam renungan-renungan itu, Tuhan itu dekat, menyatu dengan kita, mau mencurahkan isi hatinya kepada kita. Jika kita tidak ada di dalam ini, kita yang ada datang adalah kekhawatiran, ketakutan. Itu terjadi, Bapak Ibu. Dunia ini, dia memang akan mencuri. Dia akan berupaya membunuh dan meminasakan, itu memang kerjanya dia. Tapi kita yang ada di dalam Kristus, kita diselamatkan. Menurut saya, ini yang membuat kita senang, bisa berkumpul seperti malam hari ini. Kita berkumpul di dalam kegiatan-kegiatan pelosip kita. Karena ini bukan berbicara tentang agama. Ini bukan berbicara tentang denominasi tadi seperti disampaikan di awal tentang visi full gospel. Bukan. Bukan tentang organisasi pada umumnya. Bukan ide-ide manusia. Tapi ini berbicara tentang rencana kekal Tuhan. Bukan saja tentang keselamatan saya, Bapak Ibu. Bukan saja tentang keselamatan kita, tapi tentang fungsi kita sebagai tubuh Kristus. Keterlibatan kita sebagai anaknya. Menurut saya ini calling yang sesungguhnya. Artinya begini, Tuhan di hari-hari ini mengingatkan kita naik lebih daripada sekedar pengalaman-pengalaman rohani kita, masuk lebih ini yang dituntut. Atau gimana saya bilang ya. Ini yang diinginkan Tuhan. Makanya begini, Bapak Ibu. Kemarin waktu Pak Anton Widodo tanya tema apa yang akan saya sharingkan, lalu saya sampaikan bahwa saya mau sedikit menyampaikan, karena waktu tentunya. Sedikit menekankan tentang kuasa daripada otoritas. Kuasa daripada otoritas. Kenapa saya harus menyampaikan ini? Saya akan sering menyampaikan ini kemanapun saya diutus Tuhan untuk menyampaikan isi hatinya. Karena ini sambung menyambung, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan visi dan misi daripada puluh gospel itu sendiri. Yang notabene adalah bagian yang tidak terpisahkan dari tubuh Kristus. Khususnya, saya akan tekankan, khususnya mengenai kaitannya kepada doa. Nanti itu kaitannya kepada doa. Maka pertanyaannya, Bapak Ibu, begini. Apa yang sebenarnya harus kita doakan di hari-hari ini? Apa yang harus kita doakan di saat-saat ini? Apa yang Tuhan kehendaki bagi kita di hari-hari ini? Karena segala sesuatu kita tahu bahwa segala sesuatu ada momennya. Ada masanya. Saya kalau diundang di acara doa, di acara-acara doa, saya selalu teringat. Ini yang saya dapat. Memang betul kita berdoa, tapi coba kita simak. Kita simak, Bapak Ibu, doa kita selama ini. Menurut saya ini perlu perubahan, transformasi, termasuk dalam hal berdoa. Coba kita simak, kalau kita berdoa selama ini, bukankah kebanyakan tanda petik, seolah-olah kita mau berdoa hendak menyelesaikan semuanya, permasalahan kita dengan serta-merta. Itu kecenderungan kita. Kita selalu, kalau diistilahkan begini, kita tembak ke semua arah di dalam doa kita. Maka ketika Paulus katakan, sebab aku berlari bukan tanpa tujuan. Sebab aku meninju bukan sembarang memukul. Termasuk menurut saya, dalam doa pun, sorry to say untuk saya pribadi, ayo kita berubah termasuk dalam doa. Seiring dengan yang Tuhan mau sampaikan pada kita hari-hari ini. Maksud saya begini, Bapak Ibu. Tadi saya sebutkan, memang betul kita bersyafaat untuk kesejahteraan kota. Memang itu ada ayatnya. Kita tetap berdoa untuk itu. Tapi, di masa-masa ekstraordinari, seperti ini, sekarang-sekarang ini, yang saya dapatkan begini. Bahwa kita harus mulai berani berdoa, mulai berani berdoa, berkata, apa kehendakmu Tuhan hari-hari ini bagiku, bagi kami. Kita harus berani berdoa, Tuhan, taruhlah hatimu kepada kami. Apa yang harus kami lakukan. Tuhan, aku mau mengenal-Mu lebih lagi. Ini doa-doa yang melampaui kebiasaan selama ini. Itu tetap kita lakukan. Tapi mari kita berdoa untuk itu, teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Sebab kita ingatlah tentang doa berkata, ada ayat yang mengatakan begini di dalam Yakobus. Yes, kamu tidak menerima apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa, lihat ini. Atau kamu berdoa tapi kamu tidak menerima apa-apa dalam konteks ukuran Tuhan. Atau kamu tidak menerima apa karena kamu salah berdoa. Katanya begitu. Sebab yang kamu minta itu, itu nanti di Yakobus, saya pikir ini sangat biasa terdengar. Sebab kamu meminta, hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa napsumu. Ini kasar memang, tapi kalau sedikit dihaluskan, itu terjadi pada kita, Bapak Ibu. Terjadi pada saya. Saya mau, saya berdoa supaya Tuhan lakukan ini, lakukan itu. Tapi tadi kita diingatkan melalui kesaksian, Brother Murtopo. Sekarang saya tidak lagi berdoa demikian. Itu ada perubahan transformasi di dalam memahami doa kita. Bukan lagi doa meminta-minta dalam tanda petik, menjadi pengemis. Tidak. Tapi kita meminta sekarang bukan untuk kita habiskan untuk diri kita sendiri. Tapi kita berdoa sekarang untuk kebersamaan kita. Untuk tubuh Kristus. Untuk fellowship ini. Begini, Bapak Ibu. Di ayat 5 dari Yakobus itu. Ini coba kita tekankan sedikit. Waktu saya sangat sedikit, sayang sekali. Saya semangat. Ketika dikatakan di ayat 5-nya, diingatkan kepada kita. Jangan kamu menyangka, dia katakan begitu ya. Bahwa kitab suci berkata, tanpa alasan, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kamu, diingininya dengan cemburu. Saya enggak tahu teman-teman. Hari-hari ini Tuhan mengingatkan saya, mengingatkan kita semua. Bahwa Tuhan menempatkan rohnya di dalam kita dengan cemburu. Kenapa? Saya mencari tahu kenapa ditempatkan Tuhan dengan cemburu. Begitu ya. Saya waktu FCBH, puji Tuhan, full gospel, telah melakukan FCBH selama 8 kali. Tuhan izinkan saya untuk mengkoordinasi seluruh Indonesia, supaya orang-orang mau ikut FCBH dan puji Tuhan, bro murtopo dan istri mendapat berkat. Pernah enggak kita simak ketika dikatakan begini? Dikatakan begini. Kira-kira beginilah. Ini bahasa saya sendiri. Yesus mengatakan begini. Dengan apakah kuumpamakan angkatan ini? Dibilang begitu. Saya umpamakan seperti ini, kira-kira begitu. Kami meniup seruling bagimu, tapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tapi kamu tidak berkabung. Ini berkabung dengan ketika dikatakan roh Tuhan. Roh ditempatkan di dalam kita dengan cemburu. Kenapa? Karena kita tidak menari ketika seruling dimainkan. Kita tidak berduka ketika kidung duka dinyanyikan. Saudara, saya enggak tahu apakah sama-sama kita menyadari bahwa hari-hari ini dunia ini sedang nyanyi daripada dunia ini adalah kidung duka. Bukankah ini kejadian luar biasa? Saya tinggal di Kemayoran. Tadi kesaksian Pak David. Karena dekat Wisma Atlet, 3-4 jam sekali ada suara serinik. Ambulans membawa pasien kopi. Kalau kita bertanya-tanya seperti ini, bisa kita bertanya, apa yang salah? Ada apa? Kalau kita tahu, bertanya, ada apa dengan semua ini? Kalau saya lihat memang kita sedang dikoreksi. Kalau dalam pendengaran saya, ada suara yang membangunkan kita dari tidur kita atau dari biasa-biasa kita. Makanya kalau teman-teman pernah mendengar ditulis di dalam Roma, Roma 8 ayat 19 yang saya catat di sini. Roma 8 ayat 19 berkata begini, sebab dengan sangat rindu seluruh mahluk sedang menantikan anak-anak Allah dinyatakan. Sebenarnya kalau dalam bahasa Inggrisnya, sebab dengan sangat rindu seluruh mahluk menantikan anak-anak Allah dinyatakan. Siapa anak-anak Allah itu teman-teman? Ketika dikatakan dalam Roma, sebab dengan sangat rindu seluruh mahluk menantikan anak-anak Allah dinyatakan. Sebenarnya kalau dalam bahasa Inggrisnya, anak-anak yang dewasa di sana. Bukan anak-anak. Saya nggak tahu kalau boleh saya menyimpulkan dari hasil pengamatan saya, katakanlah demikian, dengan kejadian semuanya ini. Menurut saya, apa yang terjadi ini, dunia ini sedang mengerang. Kita sebagai anak-anak itu supaya dewasa masuk ke dalam kedewasaan rohani. Orang-orang itu adalah kita. Kita yang sudah lahir baru. Kita orang percaya. Supaya kita tahu bahwa kita adalah orang-orang yang terbelenggu. Supaya kita bisa melepaskan orang-orang yang terbelenggu, orang-orang yang terikat, orang-orang yang tertawan. Ini tugas kita. Jadi bagi saya FGB MFI bukan kemewahan organisasi, bukan merek-merek, bukan emblem-emblem yang dibangun. Itu sah-sah saja boleh. Tapi itu akan menjadi salah jika orang-orang lebih mengenal logonya, lebih mengenal namanya daripada mengenal Kristus. daripada pekerjaan Tuhan yang ada di dalamnya. Saya rindukan kita semua pasti rindukan bahwa regional DKI 1 ini, dan kita semua tentunya dimanapun kita berada, supaya ketika orang melihat kita, orang melihat Tuhan. Orang melihat perubahan. Sepersentase berapapun itu. Makanya teman-teman, kan harus terjadi apa yang difirmankan Tuhan. Rencana Tuhan harus terjadi. Salah satunya apa? Dikatakan begini, setiap lutut akan bertelut. Setiap lidah akan mengaku. Betul ya? Bagaimana itu? Kapan terjadi? Inilah yang dikatakan Demos dengan A New Wave of Revival. Akan ada satu kegerakan rohani yang Tuhan buat sendiri, yang lepas daripada merek-merek, yang lepas dari dinding-dinding yang kita bangun, tapi Tuhan akan melakukannya. Waktunya sangat singkat. Maaf, teman-teman. Masuk pada gini. Di Epesus 1, teman-teman. Epesus 1 nanti boleh baca di rumah ya. Saya bingung saja. Epesus 1 ayatnya yang ke 16-23, tapi saya sampaikan secara singkatnya, tapi boleh baca nanti ya. Epesus 1 ayat 16-23. Ini kaitannya dengan doa. Maksud saya begini, apa yang harus kita doakan saat-saat ini? Yang perlu kita doakan sama dengan doa Rasul Paulus di Epesus ini. Epesus 1 ini berkata begini, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Jadi kalau kita berdoa sekarang, salah satu yang perlu kita tekankan, doakan adalah, dia bilang begini, aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Bapak yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikbad dan roh wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Dan dia bilang begitu, supaya ia menjadikan mata hatimu terang, ini berbicara visi, mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Betapa hebat kuasa yang diberikan kepada kita. Maka kita belum melihat ini. Kita perlu berdoa, kita minta kepada Tuhan, malam hari ini kita akan berdoa bersama-sama, supaya tidak biasa-biasa lagi kita berdoa, bukan hanya sekedar mau menghabiskan, menyelesaikan permasalahan kita, tapi kita berdoa sekarang meminta kepada Tuhan, ini yang Tuhan inginkan, supaya mata hati kita terbuka. Bahwa kita orang yang percaya ini punya kuasa. Punya kuasa untuk speech, untuk berkata, untuk menenangkan badai seperti tadi Brother Murtaupo. Itu punya kita. Ini kita tidak mengerti selama ini. Tapi kuasa apa? Kadang-kadang kita selalu menunjukkannya kepada kuasa-kuasa, ledakan-ledakan apa gitu ya. Tapi kuasa yang saya mengerti, karena saya seorang lawyer, saya tahu, pernah nggak dibaca di dalam Yohanes 1? Dengan singkat, ini kena waktu. Yohanes 1 berkata begini, saya bacakan aja kepada teman-teman. Kuasa apa yang dimaksud di sini? Saya rindu malam hari ini, walaupun cuma pengantar, supaya kita tahu, kuasa apa yang dimaksudkan oleh Tuhan. Yohanes 1 ayat 12 berkata begini, tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Tiga belas, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Saya jelaskan sedikit. Ijinkan waktu ya, tambah sedikit. Dia bilang begitu. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Di sana kuasa artinya diberinya right. Kalau kami sebagai seorang pengacara, saya bisa mewakili orang yang memberikan kuasa kepada saya. Kalau orang itu memberikan power of attorney, memberikan surat kuasa. Ini sama pengertiannya. Kalau kita sudah menerima Tuhan, kita diberinya right, diberinya mandat. Jadi bukan karena kita, bukan karena hebat kita. Nggak ada, nggak bisa kita hebat apapun, kita nggak bisa melakukan apapun. Tapi dikatakan, kita diberi mandat oleh Tuhan sendiri. Diberinya right. Supaya menjadi anaknya. Tapi siapa orang itu? Orang yang bukan diperanakan dari darah dan daging. Sekarang kita tahu. Saya akhiri di sini, teman-teman. Saya akhiri di sini. Karena ini isi hati Tuhan yang terus mau mengingatkan kita semua. Bahwa kita yang orang percaya ini, tapi bukan kita yang daging. Bukan kita yang lama. Identitas kita, kita harus tahu. Bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang dilahirkan dari air dan roh. Nah kita semua, saya nggak tahu apakah ada yang belum lahir baru di sini, kita perlu doa. Kita perlu percaya dan lahir baru. Tapi saya lihat semua di sini orang-orang yang sudah lahir baru. Kita diberinya right. Jadi bukan, dunia bukan melihat kita lagi. Tapi melihat siapa yang memberikan kuasa kepada kita. Amen Bapak Ibu sekalian. Jadi mari kita berdoa malam hari ini. Dan doa kita sekarang sudah terus didewasakan, menjadi berubah. Berdoa untuk apa yang Tuhan mau lakukan diantara kita. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu sekalian, ini adalah hari-hari yang sangat genting. Secara waktu seharusnya nggak terlambat begini. Tuhan mau melakukan perbuatan-perbuatan besar. Makanya dikatakan begini. Kalau Tuhan tidak mempersingkat waktunya, maka akan banyak yang binasa. Ijinkan saya kita sama-sama saling mengingatkan teman-teman. Ini saatnya. Ini tentang keputusan kita setiap hari. Apa yang Tuhan berbicara kepada kita. Jangan izinkan diri kita biasa-biasa. Tapi Tuhan ingin ketika kita datang mengosongkan diri kepada Dia, Dia yang menaruh rohnya kepada kita. Saya mau berdoa kepada teman-teman. Boleh mengatak tangannya. Nanti saling mendukung. Masing-masing teman-teman kita saling mendukung. Kita berdoa satu-persatu. Saya akan lihat dari monitor. Mungkin sama-sama kita berdoa. Bapak terima kasih. Mulai dengan Pak Oswal Watung. Tuhan terima kasih untuk apa yang Engkau buat dalam kehidupan mereka. Kau panggil. Kau dapatkan mereka di dalam namamu. Tuhan aku berdoa. Apa yang menjadi kerinduan hatinya. Malam hari ini Tuhan tegukan bahwa Engkau adalah Tuhan yang hidup. Itu biar dipegang rat-rat oleh mereka. Bahwa Tuhan mengasihi. Terima kasih untuk Brother Murtopo di Perwokerto. Terima kasih untuk pertumbuhannya. Aku melihat perjalanan-perjalanan selama ini. Tuhan memberikan kepada dia roh nikmat dan roh wayu terus. Seperti Tuhan Pak Maksi Asa. Aku berdoa Tuhan. Sesuatu yang baru. Ledakan-ledakan yang baru. Tuhan mengingatkan dia. Supaya dia mengambil keputusan. Bersegera Tuhan mendapatkan yang daripada Engkau. Tuhan terima kasih. Terima kasih untuk Brother kami, Pak Abraham Lim. Yang Tuhan telah panggil. Tuhan telah tempatkan. Di isi hatinya Tuhan seluas-luasnya. Menginginkan Tuhan bagaimana Engkau berkarya, bekerja di antara banyak saudara. Aku berdoa. Pelosi ini berdoa buat dia Tuhan. Roh hikmat dan roh wayu juga bekerja di dalam kehidupannya. Mengenal Engkau lebih daripada seperti sebelum-sebelumnya. Terima kasih ya Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Dan yang lainnya Pak Husin, terima kasih. Kami sama-sama bertumbuh di dalam Engkau, di dalam kekuatan kuasamu. Amin. Terima kasih ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus.